Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mama Dea kali ini Mama akan memperkenalkan pada teman-teman pohon bidara bukti Mama ya ini dia teman-teman pohonnya pohon bidara ini tingginya bisa mencapai lima meter sampai dengan 15 meter pohon bidara ini adalah salah satu pohon surga teman-teman dan pohon bidara ini ada disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiyah surat ke-56 ayat ke-28 ada pun pohon bidara ini daunnya bermanfaat untuk mengobati sihir dan memandikan jenazah cara penggunaannya adalah kalau untuk mengobati sihir kita ambil tujuh lembar daun bidaranya ini kemudian kita haluskan atau bisa juga di blender kemudian kita akan tambahkan air dan bisa kita minum sedangkan batangnya ini kita lihat teman-teman banyak durinya durinya ini tajam dan daunnya ini jika kita cabut akan tumbuh lagi dengan cepat pada waktu yang sama pohon bidara ini juga mempunyai buah cuma pohon ini belum berbuah ya teman-teman buahnya ini seperti buah apel cuma agak kecil pohon ini hampir sama dengan pohon apel putsa atau apel India cuma kalau apel pohon apel putsa itu durinya ada tapi dikit ya jarang nggak sebanyak dan setajam pohon bidara ini kalau buahnya ini manis teman-teman oh ya teman-teman untuk mengobati sihir tadi kita menggunakan tujuh lembar daun bidara ini atau kelipatannya jadi ini bisa kita minum insyaallah kita bisa terhindar dari gangguan setan jadi pohon daun bidara ini adalah seperti racun bagi setan demikianlah teman-teman pohon bidara ini sebaiknya kita memiliki pohon ini di setiap rumah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari gangguan setan barakallah amin